Intro Virgil Wanjaik ungkap rekan setim terbaiknya, siapa mereka? Dalam beberapa musim terakhir back andalan Liverpool, Virgil Wanjaik dianggap sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di dunia. Kebiawainnya dalam menjaga lini pertahanan seringkali menjadi sorotan, meski sebenarnya tetap ada celah untuk menembus penjagaannya, seperti yang telah dicontohkan oleh rekan setimnya. Sebagai seorang pemain bertahan, Virgil Wanjaik pun mengakui bahwa ada beberapa pemain yang memasuki ia jaga bergerakannya. Salah satunya adalah Roberto Firmino, meski ia hanya menghadapi pemain asa Brazil itu dalam sesi latihan tim. Oleh sebab itu, Wanjaik menganggap bahwa Firmino adalah salah satu rekan terbaiknya, mengajut pada kualitas permainannya. Saya akan mengatakan rekan terbaik di Liverpool mungkin Roberto Firmino, ucap Wanjaik dalam wawancaranya dengan HITC. Ya, saya juga mengetahui betapa sulitnya bermain melawan dia sebagai back, dia pemain yang lincah di lapangan. Lanjutnya, tak hanya Firmino, Wanjaik juga mengungkapkan beberapa rekan setimnya terbaik, di mana salah satu nama yang ia sebut adalah Sadio Mane, pemain asa Senegal yang kini telah hengkang dari Liverpool dan bermain bersama Bayern Munich sejak musim manas 2022. Jadi, saya bisa mengatakan Bobby Firmino, Mo Salah, Sadio Mane, Thiago Alcantara adalah rekan setim terbaik saya, sungguh menyenangkan bermain dengan semua orang ini. Pungkas back berusia 31 tahun kelahiran Breda Belanda tersebut. Abaikan Real Madrid, Jude Balingham selangkah lagi gabung Liverpool Klubu Liga Inggris WM League Liverpool memimpin berebutan gelandang berbakat Borussia Dortmund yakni Jude Balingham. Jude Balingham menjadi sega paling panas dalam bursa transfer musim dingin mendatang, Setelah Borussia Dortmund mengizinkan sambung main untuk pergi, terdapat dua klub besar R1 yang sedang memperebutkan tanda tangan Jude Balingham dari Borussia Dortmund yakni Liverpool dan Real Madrid. Atau sebut dikarenakan penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Balingham selama membela Borussia Dortmund? Di segala ajang. Meski sebelumnya Jude Balingham tertarik turut andil dalam tonggak generasi muda Real Madrid seperti Aurelien Chouameni dan Eduardo Kamalvinga. Namun pelangsi dari ESPN, hingga saat ini Liverpool dilaporkan masih memimpin berebutan pemain berusia 19 tahun tersebut dari Los Blancos. Bahkan, manajemen tim yang berjeluh dari sesebut dilaporkan sedang menjalin hubungan dekat dengan lingkungan di sekitar pemain. Keadaan tersebut bisa menjadi faktor signifikan yang mampu membuat kedatangan Jude Balingham ke Anfield Stadium menjadi nyata. Ditambah lagi, Liverpool juga siap berjuang mati-matian untuk mendapatkan jasa Jude Balingham dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pada jadilah transun Januari mendatang, Liverpool diakini akan lebih getol dalam mendatangkan gelandang baru ke Anfield Stadium. Hatta sebut dikarenakan banyak tim yang berjeluh si merah tersebut ingin memperdalam serta memperbaiki kualitas lini tengah mereka. Mengingat hampir sebaru musim kompetisi 2022-2023, Liverpool sulit tampil maksimal setelah terkena badai cedera. Sehingga beberapa pemain andalan derajat seperti Jordan Henderson dan Thiago Alcantara harus absen dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, pemain lain yang tak kalah penting dalam skema Jurgen Klopp yang di Nebi Keita dan Arthur Melo masih mengalami cedera. Keadaan tersebut membuat Liverpool akan mengubahakan segala hal untuk bisa mendatangkan gelandang bintang dengan segera. Nama Jude Balingham terletak pada listur atas daftar pemain yang harus didatangkan Liverpool pada bursa transfer musim dingin mendatang. Untuk membayang Jude Balingham ke Anfield, Liverpool sudah mendapatkan izin dari klub yang dibelanya yaitu Borussia Dortmund. Namun tim Baisutan Jurgen Klopp tersebarus menyiapkan maharian ditaksir mencapai 150 juta euro senilai 2,4 triliun rupiah untuk merealisasikan hal tersebut. Bukan hal yang mudah, terutama karena Liverpool tidak mungkin jor-joran ketika van Baisworth Group selaku pemilik mereka berencana menjual saham. Ditambah lagi Jude Balingham turut membela tim nasi Inggris ada ajang bela dunia, sehingga harganya bisa dinaikkan oleh Borussia Dortmund saat bursa transfer resmi kembali dibuka. Liverpool tidak akan dijual, MSG hanya ingin cari investor baru. Van Baisworth Group atau MSG disebut tidak akan menjual Liverpool dan hanya ingin mencari investor baru untuk beberapa waktu kedepan. Kabar soal penjualan Liverpool oleh Van Baisworth Group memang semua menjadi headline di media masa. Keputusan MSG tersebut kabarnya membuat para penggemar Liverpool senang karena tim kesayangannya akan lepas dari pemilik yang dinilai balik. Beberapa pihak juga dikaitkan sui ke pemilik baru Liverpool setelah era MSG berakhir, mulai dari pengusaha timur tengah, Amerika Serikat, hingga India disebut-sebut menjadi calon pemilik baru Liverpool. Kabarnya proses penjualan Liverpool mungkin di tengah dalam proses penjajakan kepada sejumlah pihak. Akan tetapi jurnalis senior asa Inggris Richard Keyes justru menyampaikan pendapat berbeda. Di lansi balaswar.com dari Smart People, Keyes menyebut FSG tidak mungkin menjual Liverpool. Keyes menyebut FSG sepertinya hanya akan mencari investor baru untuk Liverpool. Menurut Keyes saat ini belum waktunya bagi FSG untuk menjual Liverpool ke pihak lain. Pernyataan Keyes itu juga didasarkan pada pernyataan jurgan klub yang menyebut Liverpool tidak mungkin bersaing dengan klub milik negara. Pendapat saya tentang apa yang saya dengar adalah bahwa FSG belum menjual Liverpool. Ucap Keyes, pemilik Liverpool hanya mencari investor baru yang merupakan hal yang sama sekali berbeda. Itu pendapat saya tentang hal tersebut, saya tidak berpikir FSG memberikan jaminan sama sekali. Namun, saya percaya mereka melihat sekeliling yang menjelaskan mengapa klub mengatakan apa yang dia katakan baru-baru ini tentang bersaing dengan klub milik negara. Bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Semua orang telah menulis bahwa mereka akan dijual, saya rasa tidak. Tutur Keyes melanjutkan. Akan tetapi, pendapat Keyes itu bertentangan dengan jurnalis kenamaan lainnya yakni Ben Jacobs. Jacobs menyebut FSG akan lebih memilih untuk menjual Liverpool secara penuh kepada pihak lain. Menurut Keyes, senjualan Liverpool secara penuh tentu akan menguntungkan pihak FSG. Hanya saja, proses penjualan Liverpool ke pihak lain disebut mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Pemahaman saya adalah bahwa FSG lebih memilih penjualan penuh daripada investasi minoritas meskipun mendengar tawaran dari segala jenis, kata Jacobs. Harapannya, dari mereka yang mengetahui prosesnya adalah bahwa penjualan dapat terjadi lebih cepat daripada nanti. Penting untuk dicatat, lebih cepat dalam konteks penjualan masih membutihkan waktu yang cukup lama, terutama dengan tidak adanya pihak yang berkepentingan dalam pembicaraan eksklusif atau telah melakukan uji tuntas. Lanjut Jacobs, hingga saat ini memang masih belum ada kabar terbaru soal rumor menjualan Liverpool oleh FSG. Hanya saja patut ditunggu, apakah Liverpool akan benar-benar beralih ke pemilikan atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!